Halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah klik video ini. Mimin ingatkan bahwa konten ini full menceritakan sebuah alur cerita film, yang mana akan mengurangi kenikmatan kalian saat menonton filmnya secara langsung. Namun, kalau kalian suka dan nggak masalah dengan spoiler, silahkan lanjut dan nikmati hidangannya. Kali ini, Underline Movie bakal bacain alur cerita film The Patriot. Film ini menceritakan kisah seorang ayah yang terpaksa kembali ke medan perang demi melindungi keluarganya. Berlatar belakang saat peperangan antara kolonial Inggris yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Sebelum lanjut, alangkah baiknya jika sobat sekalian subscribe channel ini. Agar silaturahmi antara kita tetap terjaga, sob. Di sebuah daerah Carolina Selatan. Terlihat, Benjamin sedang fokus membuat kursi goyang yang sangat ia inginkan. Namun sayangnya, ia gagal membuat kursi tersebut. Benjamin merupakan seorang veteran perang pasukan Inggris. Ia tinggal bersama ketujuh orang anaknya dan beberapa orang kulit hitam. Orang kulit hitam saat itu masih dianggap ras rendahan. Sehingga mereka dijadikan budak oleh ras kulit putih. Namun berbeda dengan Benjamin. Ia menganggap seluruh kulit hitam yang bekerja di daerahnya adalah pekerja biasa dan merupakan orang yang bebas. Malam harinya, Benjamin menyuruh anaknya membacakan surat yang tadi siang dikirimkan oleh Bapak Pos. Ternyata, perseteruan antara kolonial Inggris dan Inggris semakin memanas. Beberapa koloni telah melakukan perlawanan dan menyatakan perang terhadap Inggris. Benjamin merupakan salah satu orang yang berpengaruh di sana. Karena itu, ia mendapatkan undangan untuk membahas apakah Carolina Selatan akan bergabung bersama koloni lain untuk melawan Inggris. Kesokan harinya, Benjamin menghadiri pertemuan tersebut. Terjadi pro dan kontra di sana. Banyak orang yang menginginkan perperangan agar terbebas dari kekuasaan Raja Inggris. Namun ada pula yang menolak. Tiba saatnya, Benjamin memberikan pendapat. Ternyata, ia menyarankan untuk tidak ikut berperang. Karena perperangan tidak hanya akan menimpa mereka yang ada di garis depan. Namun juga akan menimpa keluarga mereka yang ada di rumah. Warga yang mengetahui Benjamin sebagai mantan pejuang yang tangguh dan sangat disegani heran akan hal tersebut. Kolonel Harry yang merupakan rekan berperangnya dahulu juga meminta ia agar ikut kembali. Namun, Benjamin tetap menolak. Akhirnya, mereka mengadakan pemungutan suara untuk mengambil keputusan. Dan hasilnya, Carolina Selatan setuju untuk ikut berperang bersama koloni yang lain. Gabriel, yang merupakan anak pertama Benjamin, kemudian mendaftarkan diri sebagai tentara kolonial. Meskipun Benjamin melarang, namun Gabriel tetap tidak mendengarkannya. Kolonel Harry mengetahui bahwa Benjamin mengkhawatirkan Gabriel. Ia kemudian berjanji untuk menempatkan Gabriel sebagai prajurit pengantar surat. Agar tidak terlibat pertempuran secara langsung. Pertempuran pun terjadi. Apa yang dikatakan Benjamin kini terbukti. Charleston telah dikuasai oleh Inggris. Hari itu, semua aktivitas berjalan seperti biasanya. Namun, semua berubah saat Benjamin dan anaknya melihat tentara Inggris dan tentara kolonial yang telah mati mengambang di sungai. Terdengar juga suara pertempuran yang tak begitu jauh dari kediaman mereka. Saat malam hari, seseorang mencoba masuk ke dalam rumah Benjamin. Ternyata, ia adalah Gabriel yang sedang terluka. Tak lama setelah itu, terlihat peperangan antara pasukan kolonial dengan pasukan jasmerah Inggris. Setelah pertempuran berakhir, Benjamin melihat area tersebut dan menolong siapa saja yang masih hidup dan terluka. Pagi harinya, rumah Benjamin didatangi oleh sekelompok tentara Inggris dan mereka berterima kasih. Namun, tiba-tiba datang pemimpin mereka yang berpangkat kolonel bernama William. Kemudian, seorang prajurit menemukan surat yang dibawa oleh Gabriel. Kolonel William kemudian menanyakan siapakah pembawa surat tersebut. Mengkhawatirkan keluarganya, Gabriel pun mengaku jika ia yang membawa surat tersebut. Benjamin telah mencoba memberi pembelaan. Namun, William mengancam akan membunuh keluarganya jika ia ikut campur. Mendengar hal itu, Benjamin pun mundur. Bukan dia. Ayah. Gabriel, lari! Tidak! Tunggu! Thomas yang tidak bisa menahan diri mencoba menyelamatkan kakaknya. Karena hal itu, William langsung menembaknya dari belakang hingga Thomas meregang nyawa. Gabriel akan dibawa ke kota oleh sekitar 30 prajurit untuk dihukum gantung. Setelah itu, William memerintahkan untuk membakar semua aset Benjamin serta membunuh seluruh pasukan kolonial yang ada. William juga membawa seluruh pekerja kulit hitam milik Benjamin. Hal itu dilakukan dengan alasan sebagai pembelajaran untuk siapa saja yang berani menolong pasukan kolonial. Tak terima dengan hal itu, Benjamin kemudian mengajak kedua anaknya untuk menyelamatkan Gabriel. Gabriel, mereka mulai berlari memotong rute pasukan Inggris. Setelah tiba di posisi yang tepat, Benjamin mengatur posisi tembak untuk kedua anaknya. Ia juga meletakkan senjata di berbagai tempat. Kemudian, pasukan Inggris yang membawa Gabriel melintas. Benjamin memulai dengan membunuh perwira mereka terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan akhirnya, Gabriel pun berhasil diselamatkan. Benjamin kemudian mengajak anak-anak mereka untuk mengusik ke adik iparnya yang bernama Charlotte. Setelah beberapa hari di sana, Gabriel kembali memaksa untuk ikut berperang. Benjamin mencoba melarangnya karena takut akan kehilangan satu anaknya lagi. Gabriel yang memiliki tekad yang bulat tetap melanjutkan untuk pergi berperang. Karena hal itu, akhirnya Benjamin memutuskan untuk ikut berperang demi menjaga Gabriel. Di suatu tempat, Gabriel dan Benjamin melihat pertempuran terbuka antara pasukan kolonial dengan pasukan Inggris. Benjamin mengatakan menghadapi pasukan reguler Inggris secara terbuka adalah hal yang bodoh. Setelah itu, mereka menemui Kolonel Harry. Kolonel Harry sangat senang mengetahui Benjamin ikut kembali berperang. Kolonel Harry kemudian menjelaskan keadaan pasukan kolonial yang sudah berada di ujung tanduk. Ia lalu mengaktifkan Benjamin dalam rantai komando militer. Benjamin diangkat menjadi kolonel dan ditugaskan untuk membuat pasukan milisi yang bertujuan untuk menahan pergerakan pasukan Inggris yang dipimpin oleh Cronwellis. Agar tidak leluasa untuk menyerang kota Washington yang berada di utara. Sampai pasukan Perancis datang untuk membantu mereka. Benjamin kemudian meminta Gabriel untuk berada di bawah komandonya. Ternyata, Benjamin memintanya untuk pergi ke suatu tempat untuk merekrut warga sipil agar mau menjadi milisi tentara kolonial. Mereka kemudian membagi tugas untuk merekrut para milisi. Di tempat lain, kolonel William dipanggil oleh Jenderal Cronwellis. Ia diminta untuk berhenti melakukan taktik brutalnya. Cronwellis mengetahui bahwa William memerintahkan untuk membunuh pasukan kolonial yang sudah menyerah dan terluka di rumah Benjamin saat itu. Ia tidak ingin hal-hal yang tidak kesatria seperti itu dilakukan di bawah rantai komandonya. Gabriel kemudian mencari milisi di sebuah desa. Di sana, ia mendatangi gereja yang sedang penuh oleh jemaat. Awalnya, semua pria di sana menolak untuk ikut. Namun, setelah terkena khotbah nojutsu milik seorang gadis bernama Ani, satu persatu pria di sana mulai bersedia untuk menjadi milisi. Siapa yang bersama kami? Ani merupakan teman masa kecil Gabriel. Dan nampaknya mereka mulai jatuh cinta satu sama lain saat itu. Sementara itu, Benjamin ditemani oleh Mayor Jean dari Perancis pergi ke sebuah bar yang penuh dengan veteran perang saat mereka merebutkan benua Amerika. Setelah berhasil mendapatkan milisi, mereka kemudian berkumpul di sebuah tempat yang bernama Black Swan. Pasukan milisi kemudian diajari menembak oleh Mayor Jean. Mereka mulai melakukan taktik gerilya dengan menyergap pasukan Inggris yang berada dalam kelompok kecil. Serta mengganggu jalur suplai persediaan pasukan Inggris. Bahkan mereka merampok kiriman barang-barang pribadi milik General Cronwellys, yang mana merupakan hadiah dari Raja Inggris. Mendengar hal itu, General Cronwellys marah. Dan memerintahkan Kolonel William untuk segera membereskan masalah milisi tersebut. Saat sedang mengadakan pesta, Benjamin dan milisi lainnya menggunakan baju tentara Inggris dan menghancurkan kapal persediaan amunisi milik tentara Inggris. Para milisi kemudian kembali ke desa untuk mengambil beberapa persediaan dan bertemu keluarga mereka. Di sana, Gabriel mendatangi Annie dan melakukan tradisi malam pertama bersama Annie. Keesokan harinya, mereka kembali mencegat kereta suplai mirik Inggris. Namun ternyata itu adalah jebakan yang dilakukan oleh Kolonel William. Terima kasih telah menonton! Karena hal itu, 18 anggota milisi tertangkap. Benjamin yang berhasil selamat kemudian kembali ke Black Swan. Lalu memikirkan cara untuk menyelamatkan rekan-rekannya tersebut. Kemudian berbekal sebuah ide yang mendatangi kediaman General Cronwellys dengan membawa dua anjing hadiah dari Sang Raja. General Cronwellys menyambutnya dengan baik. Benjamin kemudian menawarkan pertukaran tahanan. Ia ingin 18 anggotanya dibebaskan. Jika Cronwellys menolak, maka 18 perwira Inggris yang ia tawan akan ia bunuh. Setelah melihat ke arah bukit, Cronwellys percaya. Dan akhirnya, ia menyempakati pertukaran tahanan tersebut. Saat Benjamin akan pergi, tiba-tiba Kolonel William datang dan terkejut melihat para pemerontak akan dibebaskan. Terlebih lagi, ia melihat Benjamin yang membuatnya kewalahan akhir-akhir ini. Ia ingin segera menebas Benjamin saat itu juga. Namun, ia dilarang karena Benjamin datang tanpa ancaman dan dalam perlindungan perjanjian perang. William kemudian memancingnya dengan mengatakan bahwa ia senang telah membunuh anaknya yang bodoh saat itu. Sayangnya, Benjamin tidak terpancing. Benjamin berjanji akan membunuhnya sebelum perang ini berakhir. Setelah para milisi pergi, kemudian seorang prajurit mengatakan bahwa 18 yang ditahan ternyata hanyalah boneka jerami. General Cronwellys kemudian marah dan merasa terhina. Akhirnya, ia menyuruh Kolonel William untuk membahasmi para milisi tersebut. Namun, William memberi syarat agar ia diizinkan untuk menggunakan taktik brutal miliknya. Kolonel William akan menanggung sepenuhnya resiko dari taktik tersebut. Namun, sebagai imbalannya, Kolonel William meminta tanah jenderal yang berada di Ohio. Dan, General Cronwellys pun setuju. William mulai mencari keluarga para milisi. Pertama, ia menanyai Walkins tentang Benjamin Martin. Walkins adalah mantan pejuang kolonial yang berhianat dan memutuskan untuk memihak Inggris. Sehingga, ia mengetahui segala hal yang berada di kota tersebut. Setelah mengetahui keberadaan anak-anak Benjamin, William pun bergegas mendatanginya. Mari cepat. Benjamin yang telah sadar bahwa keluarganya dalam bahaya, datang dan mengalihkan perhatian hingga Gabriel berhasil mengevakuasi adik-adiknya. Gabriel kemudian membawa keluarganya ke sebuah daerah yang bebas perbudakan. Dan merupakan tempat yang aman untuk bersembunyi. Di sana, ia bertemu dengan pengasuh mereka yang ternyata berhasil selamat. Gabriel kemudian kembali ke Black Swan. Pasukan Will terus memburu keluarga para milisi. Bahkan, salah satu milisi tak kuasa menahan rasa kehilangan istri dan anaknya dan memutuskan untuk bunuh diri. Benjamin kemudian memberikan waktu seluruh milisi untuk kembali ke keluarga mereka selama satu minggu. Dan tidak akan dianggap pengecut jika mereka tidak kembali menjadi milisi setelahnya. Benjamin kemudian menemui anak-anaknya. Dan tanpa diduga, Ani datang ke daerah tersebut. Ternyata, Ani dan Gabriel telah mencanakan sebuah pernikahan. Mereka pun melangsungkan pernikahan di sana. Seminggu berlalu, Benjamin dan Gabriel kemudian pergi kembali ke Black Swan. Awalnya, tak ada anggota milisi yang kembali. Ketika mereka telah pasrah, akhirnya anggota milisi yang lain berdatangan. Ani kembali ke desanya. Ternyata, di sana telah ada pasukan kolonel William. Ani dan seluruh warga desa itu pun dipaksa masuk ke dalam sebuah gereja. Di sana, William mengatakan jika ada yang memberikan informasi tentang keberadaan para milisi, maka akan dibebaskan. Karena takut, akhirnya seseorang memberitahu keberadaan para milisi. Namun, bukannya dibebaskan, seluruh warga itu justru dikunci dan dibakar hidup-hidup di dalam gereja tersebut. Para milisi kemudian mendatangi tempat tersebut. Namun, mereka telat dan semua warga telah meninggal terpanggang di dalam gereja. Gabriel dan beberapa milisi yang keluarganya meninggal tak terima. Sehingga mereka langsung mengejar rombongan kolonel William. Dan terjadilah pertempuran. Terima kasih telah menonton! Saat Benjamin datang, ia mendapati Gabriel telah sekarat. Lagi dan lagi, anaknya harus meninggal di pangkuannya. Terima kasih telah menonton! Saya akan jaga diri, kamu akan terlalu keras. Jangan pergi! Gabriel, jangan... Para milisi kemudian bergabung dengan pasukan utama tentara kolonial, untuk melakukan serangan terakhir. Di sana, Benjamin kembali menolak untuk berperang karena sudah tak ada lagi alasannya untuk berperang. Namun, setelah menguburkan Gabriel, ia menemukan bendera yang dijahit oleh anaknya tersebut. Mendapati semangat juang anaknya yang membara, Benjamin kemudian memutuskan untuk ikut berperang. Ia menyarankan kepada Harry untuk membagi dua pasukan. Para milisi dan sebagian pasukan reguler akan berada di barisan depan. Sedangkan, sebagian lagi akan menunggu di balik sebuah lembah. Pertempuran pun dimulai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rencana Benjamin ternyata berhasil. Mengira pasukan kontinental telah mundur dan kalah, Kolonel William memerintahkan pasukannya untuk maju dan membantai mereka. Ternyata, itu hanyalah sebuah jebakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di sana, akhirnya Benjamin berhasil membunuh Kolonel William. Setelah itu, barisan pasukan reguler Inggris kocer-kacir. Hingga mau tak mau jenderal Conwell William memerintahkan mereka untuk mundur. Pertempuran terus berlangsung. Pasukan Kolonial berhasil menekan pasukan Inggris sampai ke bibir pantai. Hingga akhirnya, pasukan bantuan dari Perancis pun datang. Dan mau tak mau jenderal Conwell William harus menyerah kepada pasukan Kolonial. Dan film pun selesai. Nah, sob, gimana filmnya? Semoga kalian suka dengan film ini. Jangan lupa tuliskan komentar terbaik kalian di bawah. Like, komen, dan subscribe channel ini. Underline Movie di sini. Bye-bye!